INDAD DINA INDALLAHIL ISLAM Niat baik kita Iya ya Jodoh sama dengan Rizki Jodoh ajal sama dengan Rizki Semuanya sudah ditakdirkan Tapi kita harus apa? Usahakan Ente tau Rizki ente sudah dientukan Tapi ente jangan di rumah saja Kerja Biar ente tau berapa Rizki ente Kalau bilang ah Rizki saya sudah dientukan Saya di rumah saja Ya gak dapat Rizki ente Saya sudah Anak-anak itu sudah ditakdirkan Kalau punya anak banyak saya punya Kalau enggak ya enggak Kalau sudah dientukan punya anak Saya pasti punya anak Terus saya gak mau nikah Pasti kalau punya anak saya akan punya anak Gimana Dari mana datangnya anaknya Turun dari langit Sama Kalau ente sakit Kalau sudah diajalkan saya akan mati Mati Saya gak mau berobat Namanya mati konyol seperti itu Lagi karenanya Sama punya jodoh Jangan bilang nanti kalau datang Datang sini Tidak ente cari Tanya tentang ahwat Ente berusaha bekerja Berusaha berdoa Kumpulkan mahar Ya Kalau sudah punya mahar Segera punya kerjaan Segera cari istri Enggak perlu Enggak harus punya rumah Rumah bisa kontrakan Belakangan Enggak jadi masalah Yang penting istri Bisa ente kasih makan Bisa kasih pakaian Bisa kasih tempat tinggal Sudah selesai Sudah ente sudah memenuhi Apa Hak istri Sudah memenuhi kewajiban Sebagai seorang suami Tidak harus punya rumah sendiri Rumah susah Kalau mau tunggu punya rumah dulu Nanti gak kawin-kawin Sampai umur 50 Belum tutup punya rumah Apalagi rumah sekarang apa Mahal ya Ada orang seperti itu Tidak mau nikah Dia ingin sampai dia sukses Kapan mau nikah Sampai tua Enggak punya Kasian Ente sudah nikah 40 tahun Nanti menyesal ente Menyesal Sudah banyak kelezatan Yang ente tinggalkan selama ini Terus apa Ente punya anak Tidak bisa banyak Coba kalau kita nikah segera Punya anak Apa namanya Cepat kita berseumur 36 Sudah punya anak SMP Kan senang kita Sudah umur 40 Sudah punya anak umur 20 Masya Allah Sudah bisa Menjaga ibunya Sudah bisa kita Suruh-suruh Sudah bisa kita Tugaskan kerjaan Dan macam-macamnya Jadi kalau kita sudah Umur 50 anak Baru 5 tahun Repot kita Nanti dia ajak Lari-lari sama anak-anak Kediba Macam-macam Repot Oleh kerana Segera menikah Jadi tidak harus tunggu Harus sukses Harus kaya raya Tidak Carilah rizki Dengan menikah Kalau sudah cukup Nikah Insya Allah Allah kasih apa Rizki Insya Allah Allah kasih rizki Kata Nabi SAW Tiga orang yang pasti Allah Bantu dia Di antaranya Seorang yang menikah Dalam rangka Untuk menjaga harga dirinya Kalau anda luruskan niat Ingin menjaga harga diri Insya Allah Allah akan mudahkan Jalan menuju apa Pernikahan Allah akan mudahkan Rizki Sampai jumpa